Intro Setiap seri Ultraman, pasti ada sebagian Ultraman yang menyembunyikan identitas mereka kepada orang lain. Kadang-kadang, itu bikin kita greget, karena lama sekali terbongkarnya identitas mereka. Rata-rata di seri Ultraman, mereka membongkar identitas mereka sendiri atau tidak sengaja terbongkar pada episode terakhir Ultraman tersebut. Namun, gak semuanya ada juga yang terbongkar di pertengahan seri. Nah kali ini, Mimin bakal bahas tentang beberapa momen terbongkarnya, human host para Ultraman. Check this out. 1. Ultraman Gaya Ultraman Gaya adalah seri Ultraman yang muncul setelah seri Ultraman sebelumnya, yaitu Ultraman Dina juga berakhir. Dia juga memiliki teman seorang Ultraman, yaitu Ultraman Agul. Identitasnya terbongkar pada saat seri tersebut mendekati taman, yaitu episode 48, yang dimana Gamu tidak sengaja menyebut Ultraman Agul sebagai Fujimia. Waktu Agul sedang terluka parah akibat serangan dari monster, dan ia kemudian meminta izin kepada kepala tip untuk pergi agar dapat mengalahkan monster tersebut dan menyelamatkan Fujimia, yaitu Ultraman Agul tentunya. Dan mereka pasti akan sadar bahwa Gamu adalah seorang Ultraman. 2. Ultraman Dina Ultraman Dina adalah seri Ultraman yang datang setelah seri Ultraman 3 berakhir. Dina memiliki human host, yaitu Shin Asuka atau Asuka Shin. Identitas Asuka sebagai Ultraman mulai terbongkar penuh pada episode terakhir Ultraman tersebut. Namun, Ryo dan Kapten Hibiki sudah tahu sebelum para tim yang lain ketemu. Sebelum para tim yang lain tersebut akhirnya mengetahui di identitas sebenarnya. 3. Ultraman Mebius Ultraman Mebius adalah salah satu Ultraman yang membongkar identitas mereka pada pertengahan seri, yang menjadi inspirasi bagi seri mendatang. Ultraman Mebius atau Mirai terbongkar identitasnya pada episode 30 saat ingin membantu Ultraman Taro dalam mengalahkan Impriser dan untuk membuktikan kekuatannya kepada Ultraman Taro. 3. Ultraman Next Seperti sehiasul Ultraman yang lain, Ultraman Next juga membongkar identitasnya pada episode terakhir Ultraman tersebut, yaitu pada episode 39. Ini menurut Mimin momen paling efek sih, apalagi waktu Kaito loncat dari pesawat buat masuk ke Mike Geleksi. Itu keren banget sih. 5. Ultraman 3 Ultraman 3 adalah Ultraman yang sangat populer bahkan sampai sekarang, di mana dia adalah Ultraman pertama yang menerapkan perubahan warna atau fusion dalam seri Ultra, dan dilanjutkan oleh Ultraman Daina. Identitas Ultraman 3 terbongkar saat episode mendekati tamat, yaitu episode 15, yaitu saat Rena tidak sengaja berteriak memagil Daigo, saat Ultraman 3 hampir mati. Rena juga sudah mengetahui bahwa Daigo adalah Ultraman pada episode sebelumnya, dan itulah beberapa momen terbongkarnya identitas para Ultraman. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye, see you next video. Terima kasih sudah menonton video ini.